Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan channel Alantobing Kali ini kita kedatangan with ESP tahun 2017 ya Pendala dari motor fit ESP ini yaitu Akinya habis aja ya Makanya kita sedang mengecas akinya dulu ya Ini akhirnya sedang kita cas dulu ya Dan ini juga yang punya motornya Yata yang punya motor ini Motornya ini akhirnya habis aja ya Makanya dia datang kesini Agak berbuat juga motornya ya Makanya kita cek dulu nilai voltasi dari akhirnya Ternyata memang nilai voltasi dari akhirnya menurun ya Makanya kita cek dulu ya Seharusnya untuk motor bit ESP starter halus itu Walaupun dia tanpa aki Maka motor tetap bisa hidup ya Kita coba dulu ya apakah motor ini bisa hidup tanpa aki Kalau memang tidak bisa hidup Berarti kendalanya ada di pengisian ya Bisa dari regulatornya Ataupun dari relay kaki limanya ini ya Oke kita coba dulu ya Kita engkol motornya ya Apakah memang hidup Kita coba dulu ya Oke motor tidak bisa hidup ya Ternyata motor setelah di engkol pul dia tidak bisa hidup ya Kita coba dulu ya Kita coba dulu ya Apakah hidup ya Seharusnya kalau motor fit bisa terhalus Atau bisa terkasar Tanpa aki pun tidak hidup ya Kita coba dulu ya Kita coba dulu ya Oke Oke ternyata motor bit ESP ini menggunakan relay yang baru dia hidup ya Berarti kendalanya dari motor ini yaitu ada di relay kaki limanya ini Namanya yang error ya Makanya dia tidak ada pengisian ya Sehingga apinya ngedrok terus ya Walaupun apinya baru Dia hanya bisa bertahan 2 hari Maka apinya habis lagi Makanya kita api moternya kita sedang catu ya Oke kita coba langsung pasang aja ya Kita ukur dulu ya pengisiannya Ya aku atasnya maksudnya Salah aja nih Oke ya 13,68 ya Kita cek pengisiannya ya Apakah normal dengan Dari ini Dari ini Dari ini Dari ini Dari ini Dari ini Pengisiannya Apakah memang nilai pengisiannya normal lagi setelah diganti relaynya Kita coba ya Ya naik Oke ternyata nilai pengisian dari motor ini setelah diganti Di relay kaki limanya Kembali normal ya Ya ada di kisaran 14,71 Apa berapa tadi ya Pokoknya pengisiannya Kisaran segituannya Jadi kendala motor kit ini Yaitu Apinya bisa aja ada di Relay kaki limanya ini ya Oke Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Untuk kawan-kawan Dapat berjumpa lagi Dengan video-video saya selanjutnya Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam